Intro Shalom seseing kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pada suatu ketika, Raja Sanherib dari Kerajaan Asyur bersama tentaranya mengepung kota Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Hiskia Raja Sanherib mengirimkan surat kepada Raja Hiskia Minta supaya Hiskia dan semua penduduk Yerusalem menyerahkan diri kepada Raja Asyur Raja Asyur berkata bahwa tidak ada bangsa manapun yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Asyur Dewa-dewa mereka, ala-ala mereka tidak sanggup mengalahkan, menaklukkan Kerajaan Asyur Demikian juga, Sanherib berkata bahwa ala Israel pun, ala Yehuda tidak akan sanggup membebaskan bangsa Yehuda dari tangan Raja Sanherib Menerima surat tersebut, maka Raja Hiskia membentangkan surat itu di hadapan hadirat Tuhan Melaporkan kepada Tuhan apa yang terjadi Dan Raja Hiskia berkata bahwa Raja Sanherib telah menghina Tuhan Dan mengatakan bahwa ala Israel pun, ala Yehuda tidak akan sanggup melepaskan bangsa Yehuda dari tangan Raja Sanherib Tidak lama kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengirim utusan kepada Raja Hiskia Dan mengatakan bahwa karena Sanherib telah menghina Tuhan Maka Tuhan akan bertindak sendiri untuk menghancurkan tentara Asyur yang menyerang kota Yerusalem Dan hal itu benar-benar terjadi Saudara yang kekasih, peristiwa yang hampir sama pernah kita alami puluhan tahun yang lalu Waktu itu salah satu cabang kita diprotes oleh penduduk sekitar Dan diminta untuk ditutup tidak bisa dipergunakan lagi sebagai gedung gereja Karena protes penduduk setempat, maka Pak Camat mengirimkan surat kepada kita Dan memerintahkan supaya gedung gereja itu tidak bisa dipergunakan lagi untuk tempat ibadah kita Om Nyuh Almarhum waktu itu mengumpulkan semua pengerja Dan kami membentangkan surat dari Pak Camat itu kehadapan hari Tuhan Dan mohon supaya Tuhan ikut campur tangan dalam masalah tersebut Dan sungguh luar biasa Saudara Seingat saya hanya dua atau tiga bulan kita harus pindah ke tempat yang lain Lalu tiba-tiba Pak Camat mengizinkan kembali Gedung gereja tersebut dipergunakan kembali untuk tempat ibadah Dan itu berlangsung sampai dengan saat ini Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya Haleluya, amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!